Ini adalah 147200 Sama pula perhitungannya Untuk bulan November Dan bulan Desember Dari sini ada yang ditanyakan Ingat-ingat Untuk menghitung piutang tertagih Atau kasnya Yang kedua Untuk menghitung anggaran piutangnya Jadi belum jadi kas Hanya piutang saja Ini memang agak Gimana gitu Tentang ini Saya juga menjelaskannya agak gimana gitu Nanti kalau ada yang mau ditanyakan Dibaca-baca lagi aja Kalau ada yang ditanyakan Silahkan ditanyakan Oke Biar sambil latihan Sambil latihan Sambil latihan Lagi Ada tugas tiga Untuk penghenggaraan Ini tugas tiga Sebentar Karena Mbak Siti bertanya Mundur lagi 554 Februari Punyanya ini Mbak Februari Contoh tiga Contoh Nah 10.000 ini Dari 50% Kali 20.000 Dari atasnya Februari kan 50% Dari 20.000 Terus Dapat potongan 5% Dari situ Sama juga Kalau Maret Maret 4.000 Dapat potongannya Eh maaf 50% Kali 30.000 15.000 Potongannya 5% Itu ya Dari situ Oke Ada lagi Yang mau ditanyakan Sambil latihan Sambil latihan Dibaca-baca lagi Nanti sambil Ngerjakan tugas tiga Tugas tiganya Ada dari tes formatif 1 Dan tes formatif 2 Ada Totalnya ada 5 soal disini Nanti teman-teman silakan Dikerjakan Deadline-nya 2 menunggu lagi apa ya Tanggal 7 deh Tanggal 7 September ya teman-teman ya Eh September Oktober Baik Baik Ini adalah Akhir dari Modul 5 Jika tidak ada pertanyaan Saya cukup Sampai sekian dulu Gimana Ada yang mau ditanyakan Sebelum kita Akhiri Dibaca lagi Dibaca lagi aja ya Pelan-pelan Karena memang Butuh Pemahaman yang Cukup Untuk Modul yang kali ini Oke Kalau tidak ada pertanyaan Saya cukupkan Sampai sekian Jangan lupa Dikerjakan tugasnya Semoga Yang kita pelajari hari ini Bermanfaat Terima kasih Selamat malam Selamat beristirahat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa